Halo assalamualaikum welcome back to my channel kembali lagi di channel aku Oh ya hari ini aku bikin apa muffin coklat panggang nah disini tuh lihat ya lembut banget isinya moist pokoknya nah kalian harus coba nih di rumah nah yang mau tahu gimana cara membuatnya ikuti terus video ini sampai habis ya oke Assalamualaikum untuk bahan-bahannya kalian bisa lihat di kolom description box ya ini aku siapkan wadah aku masukkan tepung maizena lalu aku masukkan coklat bubuknya kemudian coklat bubuk dan si tepung maizena nya ini kita aduk sampai merata disini aku siapkan wadah untuk tepung maizena dan tepung coklatnya ini lalu aku saring dulu sampai si tepungnya ini jadi permukanya halus dan nggak ada bergerinjil-bergerinjilnya siapkan wadah wadah yang tadi buat naruh tepung mezzene dan tepung coklatnya ini kita pakai lagi ya ini kita masukkan susu aku pakai susu UHT coklat kemudian aku masukkan gula palmnya kemudian diaduk sampai merata si susu dan si gulanya sudah merata lalu kita masukkan tepung mezzene dan tepung coklatnya kemudian kita aduk lagi sampai merata jangan sampai ada gerinjil-gerinjilannya ya ikan udah apa namanya udah nggak ada gerinjil-gerinjilannya ya sudah merata lalu kita panaskan di atas kompor dengan api kecil aja ya lalu kita aduk sampai dia mengental seperti dodol terus sampai dia mengental ini fungsinya mengaduk biar juga enggak cepat gosong adonannya disini adonannya sudah mulai mengental lalu kita matikan kompornya kemudian kita aduk memang sih ini pas kita aduk rasanya berat banget tapi nggak apa-apaan kita aduk terus kemudian kita masukkan coklat blok dan si butternya dalam keadaan si adonan coklat yang tadi itu panas ya agar si coklat blok dan si butternya itu gampang tercampur rata di dalam adonan tersebut kita aduk terus sampai si coklat dan si butternya ini tercampur merata kita masukkan minyak gorengnya lalu kita aduk lagi sampai merata sampai bener-bener permukaannya itu rata dan lembut ya kita masukkan si gula pasirnya lalu kita aduk sampai merata ya disini aku kasih satu sendok teh vanilla pasta kita masukkan telur tapi sebelumnya telurnya kita kocok dulu sampai dia berbusa dan sedikit agak pucat selamat menikmati kemudian telur yang tadi kita kocok itu kita masukkan ke dalam adonan coklatnya lalu kita aduk sampai merata aja jangan terlalu over mix ya lalu adonan coklat ini kita sisihkan kemudian kita ambil tepung terigu lalu kita masukkan satu sendok teh baking powder ini aku pakai sendok buat ngaduknya biar tercampur rata kemudian aku masukkan ke dalam adonan coklat tapi aku ayak dulu biar permukaan si tepungnya itu halus ya yang tidak ada bergerinjil bergerinjilnya selamat menikmati selamat menikmati karena si tepung terigu ini kalau terlalu over mix dia akan keras nanti adonan muffinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang tidak ada mau kalian mau banyak atau sedikit sesuai selera kalian aja disini aku aduk lagi disini aku pakai cetakan cupcake karena aku gak ada cetakan muffin jadi aku pakai cetakan cupcake lalu aku masukkan adonan coklatnya ini ke kertasnya ini ke cetakannya ini disini jangan terlalu penuh ya cuma 3 per 4 aja karena dia akan mengembang ke atas dan kalau kepenuhan nanti pas kita oven adonannya jadi tumpah dan melebar kemana-mana selamat menikmati disini aku taburin coklat chipnya biar si muffin ini lebih cantik dan si adonan muffin ini siap di oven disini aku oven di suhu 180 derajat selamat antara 25 menit sampai 30 menit tapi tergantung dari oven kalian ya ada yang 170 derajat celsius ada yang 180 derajat celsius nah di oven ku ini aku pakai 180 derajat celsius dan disini sudah matang deh dan siap diangkat dan ini hasilnya muffin coklatnya kita lihat seperti apa lihat ya ini moist banget lembut tuh pokoknya kalau kita makan tuh ngelumer banget di mulut nah terima kasih ya yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa dipraktekin di rumah oke assalamualaikum selamat menikmati